Sebelumnya pemirsa, rombongan menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri telah tiba terlebih dahulu di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 4 sore tadi. Rombongan Kabinet Nara Putih yang terdiri dari menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri tiba di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan menumpangi sejumlah des. Hadiran anggota Kabinet Nara Putih langsung disambut antusias seratusan warga yang sudah menuju sejak pagi hari. Sebelumnya rombongan Kabinet Nara Putih tiba di Bandara Adi Sikip, Jogjakarta setelah menempuh perjalanan udara menumpangi pesawat Hercules. Rombongan kemudian melalui jalan darat dengan menumpangi bus menuju Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ini kita lebih pada bagaimana semua menteri ini semakin kompak, semakin akrab. Jadi kita ingin membentuk satu super team yang solid. Karena dengan solid inilah kerja Kabinet bisa cepat. Jadi harapan Pak Prabowo seperti itu. Yang kedua, kenapa kita ke Magelang? Karena sejarah perjuangan di Magelang inilah semangat perjuangan luar biasa. Oke ya?